Saya Adis Tilarasati masih bersama Anda di Kompas Petang. Saudara, akibat curah hujan yang tinggi, tiga kecamatan di Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat terendam banjir. Ketinggian air bahkan mencapai 1,5 meter. Banjir melanda tiga kecamatan di Kabupaten 50 Kota. Di antaranya ada di Kecamatan Kapur 9, Kecamatan Pangkalan, dan Kecamatan Harau. Akibat banjir, kantor polisi di Kecamatan Pangkalan juga terendam banjir. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR melakukan evakuasi warga terdampak banjir di Kecamatan Harau. Selain banjir, saudara, curah hujan yang tinggi juga mengakibatkan longsor di Jalan Penghubung Sumatera Barat menuju Pekanbaru, Riau. Akses jalur menuju dan dari Sumatera Barat, Riau ini putus total akibat bencana longsor. Longsor terjadi pada 30 titik lokasi jalan antara Kabupaten 50 Kota dan juga Kampar. Petugas dan beberapa alat berat diturunkan ke lokasi untuk percepatan pembersihan. Tim telah melakukan evakuasi buah mil di Terantang Harau saat ini akan menuju ke lokasi pangkalan. Namun saat ini kita terhambat akses terputus di beberapa titik longsor. Kita berada di titik kilometer 7 di Uluwaye, Kecamatan Harau. Saat ini masih dilakukan pengerjaan dari pihak PU dan instansi terkait. Terima kasih.